Heiho Pop Gengs! Innalillahi wa innaillahi rojiun, tanggal 18 Februari 2020 kemarin, dunia hiburan tanah air dirundung duka. Ashraf Sinclair, suami dari penyanyi sekaligus aktris Bunga Citra Lestari, menutup usianya yang ke-40 akibat serangan jantung. Pria kelahiran London, Inggris pada tanggal 18 September 1979 ini dikenal sebagai aktor, bintang iklan, dan reporter media di Malaysia. Namanya mulai dikenal di Indonesia sejak berpacaran dan menikahi BCL pada tanggal 8 November 11 tahun lalu. Sejak saat itu, karir aktingnya di Indonesia semakin bersinar. Bersama BCL, keduanya beradu akting dalam film komedi romantis, Saus Kacang, yang rilis pada tahun 2008. Di tahun yang sama, ia juga bermain dalam sinetron Kejar Tayang yang berjudul Sekar. Di tahun berikutnya, 2009, Ashraf ini kembali membintangi film garapan Hani Ersa Putra yang berjudul The Real Pocong bersama Nabilah Syakib. Sejak itu, tawaran bermain sinetron pun semakin ramai mendatanginya. Mulai dari Cinta dan Anugrah, Sejuta Cinta Marsyanda, Kasih dan Cinta, Anugrah, Binar Bening Berlian, Putri Bidadari, Tukang Bubur Naik Haji, Pasmina Aisyah, Catatan Hati Seorang Istri Satu dan Dua, Cinta Yang Hilang, dan yang terakhir tayang bulan Januari kemarin, Sinetron Dewi. Di Malaysia sendiri, Ashraf ini mulai dikenal saat ia bermain dalam film SH3 pada tahun 2004 dan Goal & Ginchu pada tahun 2005. Saking larisnya, film itu kemudian diadaptasi menjadi Goal & Ginchu The Series. Selain itu, drama rengis, reality, dan dosa yang hanya ada di layar kaca Malaysia pun tak lepas dari wajah tampan Ashraf. Tak hanya berakting, di Malaysia, Ashraf pun dikenal sebagai presenter dalam acara Box Office Now di Malaysia. Satu lagi nih yang mungkin belum kamu tahu soal karir aktor lintas negara ini. Ashraf ternyata juga aktif di dunia investasi. Dilansir dari Tempo.com, ia bergabung dengan modal Ventura asal Amerika Serikat, 500 Startups pada tahun 2017. Nah, dia membantu mengucurkan investasi ke sejumlah startup di Indonesia seperti Bukalapak, Credivo, Hijab, dan Kudo. Selain itu, ia juga menjadi investor di perusahaan kosmetik Korea Altia dan layanan video on demand iFlix. Serta menanam saham untuk restoran franchise TGIF Indonesia, Gymnasium, Agensi Konten, dan Rumah Produksi. Wah, kekayaannya sudah berlimpat ganda pasti ya. Dengan jiwa wira usahanya yang tinggi, dia bahkan sempat terjun langsung loh untuk mengurus bisnis konser istrinya yang bertajuk It's Me BCL yang digelar pada 1 Maret 2017 lalu di Jakarta Convention Center. Wah, emang pekerja keras ya almarhum? Salut deh. Kini sosok yang dikenal sebagai family man, gemar berolahraga dan gak pernah diterpagosip miring, telah pergi untuk selamanya, meninggalkan BCL dan anak semata wayangnya, Noah Sinclair, beserta keluarga besarnya. Dan terkait pemakamannya, Kompas melaporkan, di depan rumah duka telah terpampang pengumuman bahwa jenasa akan disemayamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Dari unggahan terakhir di akun Instagram Ashraf, foto terakhirnya dibanjiri ucapan Bela Sungkawa dari kalangan artis dan fans. Nah lewat video ini, daftar populer ikut mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Sekian ulasan kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di trend selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!